Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar, ikhlas itu suatu hal yang menyebabkan suatu amalan ibadah kita Diterima oleh Allah SWT tanpa mengharapkan kujian Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam melakukan segala sesuatu kita harus ikhlas Termasuk ibadah Salah satunya ibadah yang memerlukan keikhlasan yaitu puasa Karena setiap ibadah yang kita lakukan harus mengharap tidur dan pahala dari Allah SWT Terdapat pada surat Al-Bayhinah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa ma'umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa Yang artinya padahal mereka tidak disuruh Kecuali supaya menyembah Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus Jika segenap jiwa dan raga kita menjalaninya dengan ikhlas Maka semua yang kita kerjakan akan berbuah manis Tidak ada yang akan sia-sia Dengan demikian maka tidak akan merugi dalam melakukan ibadah Contoh kita ikhlas dalam bersedekah Nah mulai sekarang marilah untuk kembali ke fitrohnya Dalam beribadah, beramal soleh, penuh keikhlasan dalam berbagai aktivitas Khususnya di bulan suci Ramadan Baiklah anak soleh dan soleha Sebelum ustada akhiri kultum hari ini Ustada akan menyampaikan beberapa pantun Oke Pohon beringin daunnya lebat Betang besi mudah berkarat Untuk kerabat dan juga sahabat Selamat berpuasa Semoga kuat Jalan-jalan beli pulsa Pulang main makan ketupat Jangan lupa beribadah puasa Agar pahala kita berlipat-lipat Insya Allah Baiklah anak soleh dan soleha Ustada akan memberikan reward untuk kalian Apabila kalian membuat Tiga pantun terbaik dengan cara mengisi di kolom komentar Ustada tunggu Albirumanitako Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Like, share, and subscribe Mojita TV